Jadi waktu itu, namanya juga baru pertama ke IAIN IAIN itu agama Islam Saya tengoklah pakaiannya berhati-hati Silahnya perempuan-perempuannya pakai hijab semua Ini pertama motes? Iya, pertama motes Nengwaknya adem gitu ya Perasaan enak gitu Sejuk gitu, indah hati Yang di sini gitu lah dalam bisikan hati Sekali lah di sini kejah Pakaian itu sopan-sopan Pakaian juga sopan-sopan Pokoknya auranya lebih beda lah Kalau lainnya membuat nyaman Kalau kita di sana sana kan tidak terlalu banyak Itu kan kita Yang kita tengok, ya perempuannya pakai nampak rambut semua, bangun pendek semua Dari sana itu berbeda gitu Setiap ada ini Tahsin Al-Quran ini saya itu keluar Takut saya itu kalau membaca Quran Suruh membaca Quran takut ya Paling takut ya Karena Jadi sehingga solusi yang diberikan ke Prof. Yasir ini Bagus ya Jika beliau pada waktu semester 2 Saya itu suruh ke masjid Masjid Suruh platform Di restoran itu lah ke masjid YIN Tinggal lah di situ aja kalau tinggal Itu pakai anu Diberikan lah Tempat-tempat tidumnya Difasilitasi lah Di masjid itu Di masjid itu Ada fasilitasnya Sudah lagi yang memang di situ ya Lalu kemudian Apanya Dari masjidnya Dikasihkanlah Pembimbing Yang memang dia udah hafal Al-Quran 30 juta Dijumpai lah Dijumpai lah Itu rektor Prof. Yasir Nafiqiyo Jadi disumpainya rektor Nambor ini menangis Menjumpai rektor Itu kayak mana itu Dia lolos bulan IPHM Perbandingan hukum masjid Sementara dia tidak bisa baca Quran Menangis lah Nambor ini Itu kira-kira Waktu pertama masuk Islam itu ya Saya langsung penasakan sama Quran itu Ketika Baru ucapkan Syahadat Syahadat Dari sebelah saya itu Malang hari Paginya kan ini Syahadat Dari itu malang hari Saya tengok Al-Quran itu Saya buka Penasaran lah Penasaran lah isinya Jadi Saya buka Sebagaimana membuka Buku biasanya gitu Jadi kalau kita buka Buku biasanya kan Dari arah Kekiri ke kanan Kanan Kekiri Kanan Dari kiri ke kanan Jadi Kita buka Baca waktu itu Yang terjemahnya langsung Jadi Kita bacalah surat Islas waktu itu Itu yang pertama Kita dapat Katakanlah Ketika Otomatis Terbuka Ya Itulah yang terbuka Jadi Katakanlah Bawasannya Bukullah Bukullah Bunyinya Yang hari ini kita tahu Tapi Secara apanya Bukullah Bukullah itu Bahasa biasa yang tidak baca Katakanlah Bawasannya Bukullah Tempat bergantung segala sesuatu kan Tidak beranak Tidak beranak Tidak beranak Abang itu Ya bisa Masuk ke Universitas Negeri Islam Ya Padahal Abang sebelumnya Beragama Non-Muslim Ya Kenapa bisa Abang itu Kuliah di Universitas Negeri Islam Alhamdulillah 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 Kalau masalah Ditanyakan tekad Ya sebenarnya kita Sudah bilang Di pertemuan lalu Bahwa Kita dari kecil itu Sudah menjadi tekad Untuk melanjutkan Ke pertemuan tinggi Setelahnya kita Berkita-kita Untuk sekolah Tinggi-tingginya Berkita-kita Tetapi Kalau masalah Kendara Pasti adalah kendara Termasuk Waktu itu Kita Selepas Tamat SMA Jadi waktu itu Kita Ke mana Arahnya mau ke mana Kuliahnya mau ke mana Kita juga Tegungan Sebenarnya Ada beberapa pilihan Karena kita Dari Jurusan IPA Ilmu Pengetahuan Alam Jadi waktu itu Kita Memilih Melanjutkan Pengetahuan itu Agar dunia Jadi sehingga Waktu itu Di akhir SMA Itu Banyak orang-orang Yang menawarkan Datang Ke sekolah-sekolah Kita Untuk menawarkan Agar kita Kuliah di kampus mereka Jadi Akhirnya Akhirnya Di tingkat universitas Jadi Jadi Sehingga Adanya Khawatiran Yang baru Saya Adiknya Ayah Ya Lain kakek Jadi Adiknya Ayah Lain kakek Lain kakek Lain kakek Kalau dalam Bahasa Batik Lain kakek Tapi tidak kandung Ya Lain kakek Apakah Setelah Lain kakek Apakah Nanti Lain kakek Lain kakek Apakah Setelah Lain kakek Apakah Entah 2 minggu atau tidak sampai sebulan Sehingga tinggal pendakaran terakhir bulan terakhir U ini Itulah saya mendaftar Karena khawatiran nombor ini dibawanya dari Medan Waktu itu kami masih mengontrol Lalu lanjutlah Masih Ustadz Diteslah disitu Bukan langsung retek Tapi waktu itu Ada 2 pilihan Yang masih terbuka Yang belum tutup Salah satunya PTKI Teknologi Kimia Indusri Dan satu lagi UIN ini Jadi saya sebenarnya Karena ada 2 kesempatan ini yang membuka Saya coba PTKI dulu PTKI dan UIN Jadi pendaftarannya itu Kayaknya berparengan Acara hari ini PTKI Besoknya baru UIN Jadi sebelum saya Tes ke UIN Saya coba dulu di PTKI Kita coba di PTKI Teslah disitu Tes usian tertulis Setelah satu Kemudian kemudian umuman Begitu juga di UIN Saya tes disitu Secara tertulis Sebelumnya sudah di belajar dulu Waktu itu ada sempat bimbingan Les gitu Jadi dilajari dulu Mencoba syarab Semua aja yang dirimir Dengan pilihan jawabannya Itulah haram tadi Jadi waktu itu Belajari belajar pelajaran Jadi sebelum pengumuman Saya itu bermimpi Bermimpi saya belum Udah selesai Tes dua dua itu PTKI dan UIN Mungkin pengumumannya Mungkin dua hari-hari sebelumnya Saya bermimpi malam itu Saya waktu itu bermimpinya gini Saya manja pohon Manja pohon Habis itu mau turun Saya pegang dahannya satu Ganti lah Saya pegang satu Ternyata yang saya pegang ini Patah dia gitu Datu ke bawah Habis itu turun ke bawah Jadi saya berpikir Mungkin Dalam hati saya itu Ini akan gagal Ini Masih UIN lolos Begitulah dalam hati saya Tapi memang betul Besoknya pengumuman PTKI Sudah lolos gitu Tengok UIN Lolos gitu Jadi setelah Lolos lah Lalu kemudian ada namanya Tes Secara Wancara Tes Penisahan lah ya Penisahan Kemudian Kita disuruh membaca Al-Qur'an waktu itu Namanya kita belum pernah belajar Al-Qur'an Dari mana kita membaca Al-Qur'an Jadi Disuruhlah membaca Al-Qur'an Membaca Ikhroh saja Caranya Tidak pernah gitu ya Kuruk pun tidak pernah Pernah Dulu kami Sebaru masuk Islam itu Jadi Waktu masuk Islam itu Entah seminggu gitu Entah dua minggu Ada pengajian rutin Untuk anak-anak Membaca Ikhroh Lalu Tetapi itu tidak berlanjur Entah membagi alasan Atau karena Keuangan Untuk pengajian dunia Tidak ada Pokoknya tidak tahu lah kita alasan Pokoknya Berhentilah itu mengaji Jadi berhenti mengaji Memang Setelah itu Ada juga perwirinan setiap Jum'at Masyir itu Kebiasaan di Masyir itu Mereka itu berwirin setiap hari Jum'at Berkumpul Masih lagi dengan perempuan Satu perwirinan Bapak-bapak dan ibu-ibu Jadi waktu itu memang Kita disuruh menghapal-hapal surah Ya waktu itu ya Surah yang terpanjang waktu itu Saya hafal Ya itu dulu Tapi kita Menghapal Tampak Bisa membaca gitu Gimana lah istilahnya Apanya itu Hasilnya itu gitu Jadi itulah waktu di test saya itu Ditanyakan Apa yang kau hafal paling terbatin dari Quran Al-Quran Saya bacalah Saya yakin itu Gurunya yang mendengarkan itu Kayaknya Pas bacaannya gitu Jadi disuruh membaca Gak bisa Disuruh Apa yang menghapal Bismarok Bikillah Allah Itulah yang paling panjang Jadi Setelah pasti Di test gitu Ditengoknya Ditengoknya Dari sini itu Berlaku di Apa Apa Jadi mungkin dia Merasa heran Merasa heran Cuman entah Entah Enggak pas Mungkin banyak Bacaan itu gitu Iya lah Kenal huruf aja enggak Kenal huruf Tidak Ya ikhlas satu pun mungkin Belum tamat Suruh hija'iyah juga enggak tahu Jadi begitulah Jadi Deskertulis itu pun Dibilang Jadi bagaimana kamu nanti Bisa Maksudnya Dari sini Dari sini Sudah memang orang-orang yang sudah menghafal Al-Qur'an Kemudian orang-orang yang sudah membaca Baka 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 Kamu itu Teringgal nanti Bagaimana Bisa 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 Masuk Bisa Bisa Masuk Bisa Masuk ibu ini. Akhirnya mungkin ibu itu mungkin memberikan kesempatan lah. Karena kita secara tertulis memang lolos. Tinggal ujian lisan ini yang belum lolos. Jadi mungkin diberikan ibu itulah kemaafan. Jadi sempat juga ditanya ibu itu, kamu dari perasaan dari mana? Dari Samosir Saadabu. Cuman waktu itu saya enggak bilang mengatakan bahwasannya saya itu malah. Karena perasaan dia maklumlah itu karena perasaan dari Samosir ya. Minoritas. Jadi waktu itu saya selesailah pengumuman itu. Lalu masuklah perkuliahan. Perkuliahan ini kita tengoklah mata kuliah Al-Qur'an, tahsinnya ada juga. Tapi mata kuliah Al-Qur'an ini memang labur. Tapi kalau tahsin Al-Qur'an ini diluas labur. Tidak hanya praktik lain. Yang mana walaupun kita tidak ambil sebenarnya tidak menjadi masalah kekuliah kita. Akan tetapi, Bapak namanya, setiap ada ini tahsin Al-Qur'an ini saya itu keluar. Takut saya itu kalau membaca Al-Qur'an. Bikir membaca Al-Qur'an takut saya. Karena memang belum tahu, belum kena grupnya. Belum apa segala macam. Sehingga waktu itu memang. Ini bagaimana lah cari penyelesaian ini. Dalam hati menangis. Sebenarnya cuma Abang sendiri yang keluar. Tidak bisa membaca Al-Qur'an. Tidak bisa membaca Al-Qur'an. Tapi sebelumnya sebenarnya saya pertama menangis. Ini ceritanya ini bisa di awal. Jadi waktu itu. Namanya juga baru pertama ke IAIN. Agama Islam. Saya lihat pakaiannya berhati-hati. Silahnya perempuan-perempuan pake hijab semua. Ini bukan motes? Iya. Nama motes. Nengwaknya adem gitu ya. Perasaan enak gitu. Apa? Sejuk gitu. Indah hati. Yang di sini gitu adalah berisikian hati. Sekalilah di sini. Sudiah. Pakaian sopan-sopan. Pakaian sopan-sopan. Nah pokoknya auranya lebih beda lah. Auranya lebih membuat nyaman. Kalau kita di sana-sara-sara kan tidak termasuk. Gitu kan kita. Yang kita tengok ya perempuannya ya pake nampak rambut semua. Pake pendek. Pake pendek semua. Kita di sana itu berbeda gitu. Kita sampai di ini tuh. Rasa enak. Rasa enak. Rasa enak. Rasa enak. Kita lolos gitu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Tapi yang menjadi permasalahan. Waktu apa yang telah membaca Al-Quran. Jadi waktu lolos. Ya Allah bagaimana. Lalu. Apakah nanti saya arti ini. Tapi kalau saya tidak arti. Nanti bermasa. Bagaimana. Kita bisa membaca Al-Quran. Tentu saja. Sehingga. Saya tidak ambil lagi. Tentu saja. Dan kemudian. Ada lagi apa yang telah membaca Al-Quran. Dan bagaimana caranya mencapai Al-Quran. Itu selambut saya. Hingga saya. Waktu itu saja. Sudah pandai. Mbak lihat apa apa kan. Lihat. Online. Misalnya. Browsing lain. Selambut browsing. Jadi saya baca. Baca. Ada ini. Situ tidak. Situ tidak sebenarnya. Jadi Surah Sima juga memberikan Kalau kamu bahasa Quran ini Ditanjakannya Anaknya Namburi Oh anaknya Namburi yang membawa Abang ke Uit Dia menyerahkan Baca Quran itu mudah Tengok saja baca Surah Sima itu Di bawah itu ada latihan Itulah berbanyak Ya, pikir saya juga Cuman waktu itu kan harus ada ikhra Jadi saya perhatikanlah Jadi ikhra yang saya perhatikan ini Ikhra satunya Sama yang paling tengahnya itu Kalau disini sampai iya Dari A batasa itu sampai iya itu Itu kan ada disitu Jadi kalau di tengah-tengah begini bentuknya Kalau dipikir begini dia Kalau di awal begini dia Apa yang bisa bergabung Apa yang tidak bisa bergabung Kuruf Zai itu kan tidak ada yang bisa digabung Bisa kuruf Zai itu Bisa kuruf Zai itu Bisa kuruf Zai itu tidak pernah digabung Jadi dengan mengingat itu Ini harus di tengah Ini harus di apa Kalau dua titiknya walaupun dia tidak ada apa barisnya Harus di betul-betul itu ya Kalau dua di tengah di atas Jadi dengan seperti itu Antara menengok ikhok Kemudian Surah Yasin itu Yang bacaannya di luar itu Kita jadi bisa tahu Oh ini bacaan Memang bacaan kita itu benar Tetapi Tahsin Belum pas Salah lah istilahnya Jadi kalau kita disuruh tahsin Ya kita masukin memang Masih heran juga orang Nengok bacaan kita Jadi sehingga Apa lagi yang kurang ikhok Enggak Apakali Enggak cocok dengan orang Berarti Abang Ibu bisa membaca secara huruf lah ya Ya membaca secara cepat Secara Membaca bahasa Indonesia cepat Tapi Entah kemana Sejujurnya Sekedar menyambung ajalah Tanpa ada Ya terjujurnya Kalau aturan kata bahasa Simbangannya kurang pandai gitu Jadi Waktu itu Sebelumnya kan Nombor ini Sebelum masuk ke UIN Dia Sudah menjumpai rektor Nombor ini Sudah menjumpai rektor Itu Sudah lulus Atau sudah lulus Sudah lolos Sudah lolos Dijumpai lah Dijumpai lah Profesor Yasir Naftiyo Jadi Dijumpainya rektor Nombor ini menangis Menjumpai rektor Itu kemana itu Dia lolos bulan IPHM Perbandingan hukum ajhab Sementara dia tidak bisa baca Quran Menangis lah Nombor ini Itu kemana Jadi Mendengar itu Profesor Yasir Sempat juga Ide Nombor ini Bagaimana kalau Dipindahkan ke jurusan Perbandingan agama Karena dia itu memang Agama yang sama dia itu Berbeda Tapi Profesor Yasir mengatakan Oh Nanti Nanti Itu tidak Kita lanjutkan Tapi Eh Kita tidak Bindahkan agama Tapi Kita lanjutkan Jurusannya itu Namun kita carikan solusinya Ini Jadi sehingga Solusi yang diberikan Profesor Yasir ini Bagus ya Sehingga Beliau Pada waktu semester 2 Saya itu Suruh ke masjid Masjid Di Resuruh Al-Quran 37 Silahkan Yang menyediakan Rektor itu Rektor itu Rektor Mengapakan Ya Silahnya Dari Seluruh Dari 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 Seluruh Ya Jadi Waktu itu Alhamdulillah 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 Kita pun Sudah berani Untuk Masuk Tahsin Waktu Tahsin itu Disuruh kita Menghafal Suruh kita Menghafal Alhamdulillah Kita Kita Sudah 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 Dari 30 Kita Sudah Hapal Namun Sudah 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 Seperti 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 Jadi Ini Abang Tinggal Di Samosy Itu Memang Keluarga yang muslim, keluarga yang muslim tentunya mereka semua satu rumah itu muslim apakah mereka tidak pernah mengajarkan abang cara membaca Quran, karena kan abang itu memang muslim itu dari mereka, istilahnya mereka yang membawa abang ke muslim, ke islam itu apakah mereka tidak pernah mengajarkan abang membaca Quran, tidak pernah mengajarkan sholat tidak pernah mengajarkan agama, supaya lebih kuat keimanannya itu boleh itu ditanyakan mohon ma'allah ini untuk yang di rumah, untuk yang muda sebenarnya, kan bisa juga dikatakan seperti tidak pernah masjid-masjid, tetapi memang kebiasaan yang disitu, kan sudah ada istilahnya, kebiasaan itu memang setiap minggu ada disitu mengaji setiap minggu, di masjid al-Nur Buddha jadi disitu kita yang datang disitu tapi ini tidak berlaku lama, entah apa masalahnya jadi tidak berlaku lama jadi setelah itu tidak berhenti lah pengajian sehingga gak bisa itulah kalau pertanyaan-pertanyaan pernah pernah, diajar di sholat juga pernah tapi hanya sekilas saja berarti untuk yang mereka yang tinggal di rumah tersebut seperti anak-anak yang anaknya anak dari Buddha Abang tersebut juga tidak belajar di rumah berarti ya tidak seperti contohnya belajar tiap malam mengaji atau mungkin Buddha Abang itu juga mengaji tiap malam menang Buddha Abang mengaji tiap malam sehingga Abang juga sebagai mu'alaf akan terikut terbimbing oh tidak tapi kalau mungkin hari ini disana sudah modern memang sudah ada ustadnya tapi kalau dulu tidak ada ustad yang menetap disitu menegakkan sholat sholat lima waktunya saja tidak hidup sholat jumatnya saja pun terkadang tidak hidup sholat jumatnya saja tidak hidup Alhamdulillah sekarang sudah ada ustad yang menetap disitu dan dihonorkan oleh bagian pemerintah setempat dari Medan Kekunan jadi tidak sesulit kita waktu mu'alaf hanya saja kebiasaan waktu itu setiap tumat ada perbanyakan bapak-bapak ibu-ibu tadi sudah saya mau sampaikan oh iya memang waktu pertama masuk Islam itu ya saya langsung penasaran sama Al-Quran itu ketika baru mencapkan shahadat shahadat dari sebelah saya itu malam hari baginya kan ini shahadat dari itu malam hari saya tengok Al-Quran itu saya buka penasaran lah penasaran lah isinya jadi saya buka sebagaimana membuka buku biasanya jadi kalau kita buka buku biasanya kan dari arah ke kiri ke kanan 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 koloknya dari kiri ke kanan jadi kita buka baca waktu itu yang terjemahnya langsung jadi kita bacalah suruh atis waktu itu itu yang pertama dapat katakanlah otomatis langsung terbuka alaikum iya itu lah yang terbuka jadi katakanlah bahwasannya utolohat alaikumat dan berbalik walang-alang 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 bunyinya yang hari ini kita tahu tapi secara apanya terlainnya itu pasun biasanya yang tidak baca katakanlah bahwasannya tempat bergantung segala sesuatu kan tidak beranak dan tidak diberanakan tidak ada yang setara dengan dia itulah yang waktu membaca itu kita langsung tersentak berarti langsung istilahnya mengkocokkan langsung yakin mengkocokkan ke iman Arab dan Islam jadi kita yakin tanpa ada yang mengajari tanpa ada yang mencerakan membuka Al-Quran juga caranya tidak tahu waktu saya buka itu ini adik anaknya yang perempuan bukan dari situ bukanya tapi kita kalau sudah baca bukan dari situ bacanya dari ini terjemah dari ayat Allah ikhlas jadi disuruh baca dari sini pun kita tidak baca itu intinya sebenarnya Al-Quran seperti keajaiban yang abang buka pertama kali kita tuliskan Al-Quran dan langsung membantu atau meyakinkan atau mengohokkan kira-kira abang terhadap itu sejati-jati yang selamat menikmati